Anda menyaksikan News Update bersama saya, Pramadika Samudera. ICW menilai penangkapan wali kota Tegal Siti Masjidol oleh KPK mengindikasikan transparansi dan akuntabilitas sebelum baik jika sistem ini tidak segera dibenahi akan membuat kepala daerah rentan terjerat korupsi. Koordinator Indonesian Corruption Watch Adnan Topan mengatakan OTT KPK terhadap wali kota Tegal Siti Masjidol membuktikan KPK serius memberantas korupsi di seluruh pelosok tanah air. ICW mengusulkan pemerintah perlu segera memperbaiki sistem transparansi dan akuntabilitas guna mencegah terjadinya korupsi di daerah. Dalam kasus Tegal, saya kira ini juga mewakili korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah lain di tempat lain, di mana di situ bercampur segala macam kepentingan dan motif. motif memperkaya diri, motif membiayai gaya hidup yang sangat luar biasa, kemudian juga tekanan atas biaya politik, dan itu semua bercampur menjadi satu sehingga seringkali korupsi tidak bisa dihindari. Karena pada saat yang sama, sistem transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan itu juga tidak terbangun dengan baik. Mekanisme check and balance juga bisa.